Sekarang kan masih landai misalnya, oke, tapi kan kita nggak tahu 2022 apakah masih akan semakin turun atau apa. Bahkan orang memprediksi di akhir tahun, itu kan akan ada gelombang ketiga. Kita juga belum bisa memprediksi ada varian baru atau tidak. Kita contohlah ya, kenapa Malaysia itu COVID-nya begitu tinggi sekarang? Di negara ASEAN, COVID di Malaysia itu kan sekarang tinggi. Apa yang membuat COVID di Malaysia tinggi, itu salah satunya adalah politik. Gunta ganti Perdana Menteri kan ini. Kita nggak mau nggak tahu itu tadi, nggak bisa memprediksi itu, suasana COVID. Nah, ketika kita menangani COVID secara bersamaan, penuh konsentrasi, jauh dari hiruk-pikuk dinamika politik yang ada, karena semua energi bangsa ini bersinergi untuk menangani COVID, maka COVID kan bisa teratasi dengan baik di Indonesia. Bahkan kita dipuji juga oleh dunia, kan itu. Itu satu. Nah, kedua, tentu juga kita nanti kan harus melakukan recovery. Yang namanya krisis akibat pandemi, itu kan membutuhkan pemulihan. Nah, pemulihan juga butuh suasana yang lebih baik. Suasana politiknya dan sebagainya. Pemulihan itu kan bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga ada di sektor-sektor yang lain, kan. Sosial, budaya, pendidikan, itu kan semua membutuhkan recovery. Nah, atas dasar pertimbangan itu tadi, maka kita ingin agar dinamika politik ini, bahwa agenda bangsa, agenda negara untuk kepentingan masyarakat dan rakyat ini, tetap berjalan, tapi realitas juga harus jadikan sebuah pertimbangan. Nah, dari dua itu tadi, maka yang paling memungkinkan adalah 15 Mei. Ada yang bertanya juga, kenapa harus 15 Mei? Kenapa nggak 24 April? Atau di pertengahan tadi ya. Ya, 24 April. April. Tapi kan ada lebaran. Lebaran kan 10 April. Nah, kalau lebaran 10 April ke tanggal 24, itu kan 13 hari. Orang masih mudik kan, gitu loh. Jadi suasana lebaran kan masih ada. Ada orang yang masih di kampung halamannya, belum pulang, masih mudik, dan sebagainya. Tentu juga ini harus dipertimbangkan nanti berpengaruh terhadap tingkat partisipasi, kan. Kita ingin rakyat kita tuh kan bisa menggunakan kesempatannya untuk ikut pemilu, kan, berpartisipasi. Terus kenapa nggak 1 Mei? 1 Mei kan hari buruk, May Day. Itu juga harus bisa berikan ruang juga. Kenapa nggak 8 Mei? 8 Mei kan di sealmasi. Nah, ini juga hari besar juga. Nah, maka ketemulah di bulan, di tanggal 15 ini. Nah, ini satu. Nah, yang kedua juga, kenapa kita mendukung pemerintah? Itu tadi. Masa transisinya, itu kalau 15 Mei relatif lebih cepat. Jadi lebih pendek. Cuma 5 bulan, kan. Nah, dengan 5 bulan, pemerintah masih bisa konsentrasi. Nggak terlalu lama, ya. Sehingga gangguan dan sebagainya nggak terlalu lama. Jadi, itu pertimbangan rasional kita. Jadi, mempertimbangkan amanah undang-undang dasar, amanah undang-undang untuk menjalankan agenda politik 5 tahunan. Agenda bangsa, agenda demokrasi, itu pemilu. Tapi juga kita menyadari dan memahami realitas kita hari ini yang memang itu harus dipertimbangkan. Harus masuk dalam sebuah pertimbangan dalam memutuskan. Nah, itu pertimbangan rasional kita. Bukan semata-mata Nasdem bagian dari koalisi pemerintah, yang tutup mata, yang penting pemerintah mengatakan, ah, kita ikutkan. Jadi, bukan semata-mata Nasdem bagian dari pemerintah, tapi Nasdem melihat dari sisi itu sebenarnya kenapa kita mendukung usulan pemerintah. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair.